Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan. Saya adalah Sabahan Trader. Bagi Anda yang pertama kali menonton video saya, selamat datang. Dan jangan lupa guys tekan butang subscribe dan tekan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload seterusnya. Video untuk kali ini saya akan berkongsi tentang Weekly Analysis 26 Julai hingga 30 Julai. Analisis untuk minggu ini saya tidak masukkan P untuk XAUSD atau Goal. Jadi kalau kamu mau follow analisis untuk Goal, kamu just tekan link di atas supaya kamu boleh follow analisis yang telah saya sediakan. Jadi untuk tidak buang masa, mari kita teruskan. Oke guys, Weekly Analysis untuk minggu hadapan saya akan membuat analisis sebanyak 7P. Dan sebelum itu, kita akan tengok dulu result untuk minggu ini ataupun keputusan weekly analisis untuk minggu ini. Oke guys, so kita akan teruskan dengan GBPUSD dan berakhir kepada dengan PCADJPY. Oke, first kali kita akan masuk GBPUSD. Kita berada di time frame H1 sekarang. So, untuk minggu ini saya aspek yang price akan sampai di sini. Tapi price malah membuat penurunan yang mendadak dan perlahan-lahan untuk naik ke atas. Tapi, bila sudah berlaku seperti ini, kita masih aspek yang price akan sampai di sini dan membuat penurunan. Namun, dalam keadaan market yang sedang berhenti sekarang, kita aspek price akan masuk di... Kita punya base dulu di sini. Kita ada base di sini dan kita aspek price akan masuk di sini dan price membuat penurunan. Oke, so saya aspek price akan masuk di zone di sini ya. Jadi, kita kena laju sedikit lah sebab analisis ini terlalu panjang nih kalau kita tidak laju lah. Oke, dan kita akan entry untuk GPSD buy limit di nomor 1.37155 dan kita punya stop loss, take profit. Kita punya take profit berada di sini. Take profit kita berada di area sini. Nomor take profit adalah 1.38054. Oke, dan stop loss kita di area sini. Oke, di sini. Nomor stop loss, 1.36893. So, saya harap kamu dapat lah. Kita akan entry di sini untuk sell limit. Sekiranya price akan sampai di sini. So, saya letak sini untuk buy limit. Oke, buy. Buy limit. Dan saya aspek di sini kita akan ada sell limit. Oke, sell limit. Dan, apabila sell limit di sini kita punya stop loss untuk take profit untuk sell limit adalah di sini. Oke, tidak terlalu jauh. Oke, sini adalah TP untuk sell limit. Oke, saya tulis TPSL. Oke, TP by L. BL, oke, buy limit. So, sekarang kamu faham, kita ringkas-ringkaskan saja. Dan untuk stop loss, kita seperti biasa kita ambil di top sini. Ini SL kita. Dan untuk SL kita punya buy limit, kita ambil di area sini. Kita masuk EURUSD. Oke, EURUSD. Kita aspek price akan naik ke atas. So, EURUSD membuat satu flag. Tapi price tidak akan turun, mudah-mudahan. So, kita akan entry di area sini untuk buat sell limit. Oke, sell limit di sini. Oke, di nomor. Nomornya 1.17828. Untuk di sini sell limit dan stop loss seperti biasa kita letak di area sini. Oke, stop loss kita, SL kita untuk sell limit 1.17937. Oke, dan profit kita, kita akan, seperti biasa kita akan ukur berapa panjang kita punya flag dan kita akan letak di sini. So, kita punya TP untuk sell limit 1.17231. 1.17231. Oke. So, saya akan ambil saya punya spread di sini lah. Oke, stop loss kita di atas. Oke. Oke, EURUSD sudah USD JPY. Oke. Semua kita main time frame H4 dulu. Oh, H1, sorry. Oke, USD JPY kita expect yang price akan sampai di supply zone sini dan membuat penurunan sampai di area sini. Oke, so, kita akan entry di sini. Oke, kita entry sell limit. Oke, sell limit. Dan kita punya TP kita letak di area sini. Oke, TP. Nombor TP 1.10.826. Oke, ini kita punya sell limit 1.10.698 dan kita punya take profit. Kita coba ambil sampai di sini sahaja. 1.10.238. Oke, ini TP kita. Oke, so, kita akan teruskan dengan EURAUD. Oke, EURAUD kita expect price akan turut naik. So, EURAUD ini kita punya setup yang minggu ini. So, kita akan teruskan sahaja. Dan TP kita berada di nomor 1.60523. 1.60523. Oke, ini TP kita. Dan seperti biasa, kita gunakan SL yang sedia ada untuk minggu ini. Oke, so, TP kita daripada entry sebanyak 151 pips lah. Oke, so, kita teruskan dengan EUROCAD. So, kita akan entry di area sini. Janji masuk di dalam base lah entry kita nih. Contohnya saya entry di atas sekali ya. Nombor 1.48928 entry untuk sell limit. Stop loss kita mungkin kita boleh ambil di sini. SL kita. Dan kita punya take profit. Kita boleh sokat. Kita punya pull lah. Kita boleh start daripada sini. Oke. So, kita punya TP. Hanya sampai, agak-agak sampai di sini sahaja. Oke. Jadi, nomor TP. 1.647142. Oke, ini TP kita. Oke. Ini marking untuk TP. 1.47142. Dan daripada entry kita, kita sini ya. Oke, tinggal puluh entry. Oke, kita dari sini. Saya limit. So far kita punya profit sebanyak 163 pips. Oke. Oke, untuk USD Canada. The last one. Nah, belum. Oke, USD Canada kita nampak masih setup flag. Tapi yang mengilirukan kita adalah entry ya. Kita harapkan. Apa. Kita mengharapkan USD CAD. USD Canada. Apa. Membuat flag lah. Membuat setup flag. Jadi, entry kita untuk yang ini. Kita expect price akan sampai di sini. Oke. Di nomor 1.25980. Oke, ini entry kita untuk. Oke, ini entry kita untuk. Sell limit. Oke, saya tandakan. Sell limit. Oke, sell limit. Saya takut kamu bosan pula. Dengar saya punya analisis ini. Setiap minggu. Oke, sell limit kita ada di sini. Stop loss seperti biasa. Satu candlestick agresif. Oke, so, sini. Ini SL kita. Seperti biasa. Kita akan ukur. Kita punya flag. Daripada entry kita. So, kita entry di sini. So, kita punya TP. Hanya berada di sini. Ini kita naikkan sedikit untuk. Apa. Untuk kita punya. Equidly spread. So, untuk spread kita. Jadi, TP. 1.24552. Oke, ini adalah TP. Untuk USDC. Dia. So, complete lah. Complete untuk USD. Kanada. Oke, so. Kalau saya tengok. TP kita ini. Macam dia. Price akan mengambil sampai di sini saja. Price akan mengambil sampai di sini. Cuncun lah. So, oke lah. Ngambil di sana. Untuk yang terakhir. Yaitu. PC ADJPY. Oke, saya sudah makin awal-awal. CDJPY pun masih setup flag. Kamu nampak kan flag di area sini. Oke. Nah, di sini ada flag. Oke, daripada sini kita ada flag. Oke. Jadi, saya spek price akan naik. Tapi, sebenarnya, price kalau menjadi, price akan naik ke atas kan. Tapi, di sini berlaku satu structure breaker juga. Structure breaker. Jadi, kita ada dua setup sebenarnya. Kalau berlaku satu setup flag. Kita akan entry. Memang entry di area sini ya. Nih, nah, nih. Kita akan zoom sikit. Kita akan entry di sini ya. Swap zone lah. Oke. So, janji masuk dalam base lah. So, kalau di atas kita entry. 87.669. So, kalau di bawah kita entry. 87.488. Jadi, janji kita punya entry. Masuk dalam base. Dan, kalau sekiranya berlaku. Berlaku. Setup flag. Oke, set up flag lah. Price. Kita seperti biasa. Kita akan ukur. Kita punya pool. Dan, kita letakkan di entry kita. Dan, kita punya tipi berada di sini ya. Oke, tolak spread. So, agak-agak sini. Oke, tipi kita. Nomor tipi adalah. 88.714. Tuh, ini marking untuk tipi ya. 88.714. Oke. Sekiranya berlaku. Set up flag. Oke, saya tulis ini tipi. Oke. Kamu sudah dapat nomor tipi kan. Jadi, kita ada. SL. SL belum lagi ya. SL. SL belum saya bagi lagi. SL seperti biasa. Kita akan respect. Kita punya. Candlestick. Yang di sebelah tuh. Oke. So, kita punya entry. Ada di sini. Dan SL kita di sini. So, kalau saya. Kemungkinan besar. Saya akan. Entry di. Tengah-tengah sini lah. Tengah-tengah sini. Jadi, kita punya tipi. Sebanyak. Dari sini ke sana. Sebanyak. 112 pips. 112 pips. Oke. Ini pun cukup. Oke. Sudah. Sekiranya berlaku setup flag. Tapi. Sekiranya berlaku setup structure breaker. Oke. Kamu kena ingat nih ya. Sebab itu saya simpan P yang terakhir nih. Sebab dia setup ada susah sikit. Kita boleh entry di area sini. Untuk sell. Saya letak buy limit dulu lah. Oke. Ini adalah buy limit. Oke. Di sini kita. Entry untuk sell. Limit. Oke. Kita respect price akan. More respect kita punya. Structure breaker. Untuk. Setup structure breaker. Saya harap. Saya harap. Price akan merespect kita punya. Setup structure breaker. Jadi saya respect price akan. Daripada sini. Akan tembus di sini. Dan membuat penurunan. Jadi. Kita punya stop loss. Seperti biasa. Tapi yang stop loss. Kita akan ambil yang. Di atas ini. Oke. Kita punya SL lah. So ini tipi kita. Simpan sini dulu. Untuk buy limit. Oke. So SL kita di sini. Saya. Saya. Oke. Ini SL. Saya kasih warna. Warna biru lah. Supaya tidak. Sama. Oke. Dan. Kita punya sell limit. Di sini. Sell limit. Kita kasih warna biru lah kan. Dan. Kita punya tipi. Sampai di mana. Nah. So apabila price. Sampai di. Sini. Kita respect price akan membuat. Penurunan. Sampai di sini sahaja. Di area sini. Sikit saja dia turun. Supaya ya. 60 pips saja. Oke. So sampai di sini sahaja. Oke. Ini ha. Oke. Ini kita delete dulu. So. Ini. Ini tipi kita. Tipi kita di. Untuk buy limit. Kamu tengok warna aja. Oke. Dan. Untuk. Selepas itu. Baru. Kita. Expect yang price akan. Membuat penurunan. Membuat kenaikan lah. Baru itu. Kita expect price akan. Buat kenaikan. Sampai di. Tipi kita di. Buy limit. Jadi kalau. Kalau. Price tembus di sini. Ataupun tembus di hujung. Nih. Lagi cantik lah. So. Kamu boleh letak. Tipi kamu di sini juga. Tipi. Di area sini. Tipi yang kedua. Sebenarnya. Saya pernah jumpa. Setup begini. Saya pernah jumpa. Setup begini. Aha. Oke. Jadi. Saya harap. Video ini sangat. Berguna untuk kamu. Dan. Saya harap. Saya harap. Kita akan dapat profit lah. So. Video ini pun agak lama juga. Sebab. Ada 7P yang. Saya coba. Coba analisis. Jadi. Saya harap. Video ini dapat. Membuat profit. Untuk minggu hadapan. Oke. Daripada saya. Bob Rumpukan. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati